Media Israel beberkan bukti kuat Yahya Sinwar tewas, bentuk gigi pemimpin Hamas mirip dengan jenazah. IDF merilis foto kepala Shin Betronenbar dan kepala IDF Herzi Halefi yang sedang melakukan penilaian situasi. Foto itu tampaknya diambil dari helikopter militer saat penilaian lembaga keamanan memperkuat bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar telah terbunuh. Anggota kabinet keamanan telah diberitahu bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar kemungkinan besar telah meninggal. Dua lembaga penyiaran utama Israel, Khan dan Channel 12, juga mengutip pejabat Israel yang mengatakan Sinwar telah meninggal. Perusahaan penyiaran publik Israel, Khan, melansir sejumlah bukti foto kalau jenazah yang meninggal dalam serangan Israel Rabu Malam, 16 Oktober 2024, adalah pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. Serangan itu dilaporkan menewaskan tiga orang. Satu di antaranya adalah Yahya Sinwar. Khan melansir sejumlah bukti foto jenazah Yahya Sinwar dan membandingkannya dengan foto Yahya Sinwar semasa hidup. Satu di antaranya adalah kesamaan bentuk gigi. Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan militer sedang melakukan tes DNA pada tubuh seorang pejuang untuk memastikan apakah itu adalah kepala Hamas Yahya Sinwar. Gambar yang diduga menunjukkan mayat pemimpin Hamas Yahya Sinwar beredar luas di media sosial. Di dalamnya, seorang pria yang sangat mirip Sinwar terlihat tergeletak mati di runtuhan bangunan yang hancur dengan luka serius di tengkorak. Mengutip Times of Israel, pasukan IDF yang beroperasi di Gaza dalam insiden di mana pemimpin Hamas Yahya Sinwar kemungkinan tewas, tidak menargetkannya dan tidak tahu dia mungkin ada di gedung tempat mereka beroperasi. Pasukan melihat beberapa pejuang memasuki sebuah gedung dalam insiden yang dimulai kemarin dan serangan diperintahkan terhadap gedung tersebut yang menyebabkan sebagian bangunan runtuh. Baru setelah tentara Israel tiba untuk memeriksa kerusakan, mereka menyadari bahwa salah satu dari tiga teroris yang tewas sangat mirip dengan Sinwar. IDF masih berupaya untuk memastikan apakah mayat itu memang Sinwar, tetapi mayat itu belum dibawa kembali ke Israel karena area tempat ditemukannya penuh dengan jebakan. Mayat itu juga memiliki rompi militer berisi granat. Namun, sampel DNA telah diambil dari tubuhnya untuk pengujian yang dipercepat di Israel. Dijuluki, wajah kejahatan di oleh Israel, Sinwar beroperasi secara rahasia, bergerak terus-menerus, dan menggunakan utusan terpercaya untuk komunikasi non-digital. Ia tidak terlihat di depan umum sejak 7 Oktober 2023. Kematian Yahya Sinwar, jika dikonfirmasi, akan menjadi yang paling signifikan sejak pembunuhan pemimpin Hizbullah Syed Hassan Nasrallah bulan lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.